Ini semakin dekat ya, jelang FIFA Match Day melawan Argentina. Latihan Timnas Indonesia pun dijaga ketat, bahkan pinggir lapangan ditutup kain hitam. Penjagaan ini dilakukan agar skuad Garuda bisa lebih fokus dalam melawan Argentina tanggal 19 Juni mendatang. Kami akan mencoba untuk menghubungi jurnalis Kompas TV, De Francisco Donasiano di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam, Sisko. Sisko, ini 4 hari jelang pertandingan melawan Timnas Argentina. Apakah ada latihan khusus yang dilakukan Timnas Indonesia sampai ditutupi tira hitam? Nampaknya memang ada unsur surprise di sini. Baik, selamat malam, Litya dan juga Saudara. Benar, memang 4 hari lagi jelang pertandingan adalah Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina pada 19 Juni mendatang. Tentunya kalau melihat pada pengamanan, kemudian juga dilakukan penutupan dengan kain hitam, tadi kami juga sempat masuk ke lapangan bola A Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta ini, memang ini merupakan permintaan dari pelatih asal Korea Selatan, yaitu Sintayong sendiri, agar para pemain Timnas ataupun juga skuad Garuda ini fokus dalam menjadi pelatihan. Namun kalau kami lihat tadi, memang latihannya ini adalah latihan pemulihan. Karena kita tahu sebenarnya, Litya dan juga Saudara, pada hari sebelumnya atau dalam laga FIFA Match Day melawan Palestina itu, Indonesia sudah bersaing ataupun juga bertanding dengan skor sama, yaitu 0-0. Di mana memang, kalau tadi juga kami berbincang ataupun juga wawancara dengan Sintayong sendiri, mengatakan bahwa memang saat ini timnya ataupun juga skuad Timnas Indonesia sedang mencari feeling ataupun juga mencari kesamaan langkah seperti itu agar bisa bermain optimal. Dan memang akan menjadi evaluasi juga bagi Timnas Indonesia nantinya untuk melawan Argentina. Karena kita mengetahui bahwa saat ini juga Argentina pada hari ini di Beijing sedang melakukan laga seperti itu melawan kontra Australia di Beijing dan juga nantinya dalam permainan tersebut, Nitya dan juga Saudara akan dianalisa juga oleh pelatih Sintayong. Nah, cukup menarik memang kalau kami lihat ataupun juga kami pantau dalam alat latihan yang digelar pada hari ini juga, memang ada sejumlah anggota Timnas juga yang mengatakan bahwa mereka siap untuk melakukan ataupun juga bertanding untuk melawan tim Argentina. Apalagi memang selain yang ditunggu adalah untuk melawan Lionel Messi. Namun, memang tadi kami juga sempat bertanya juga terkait Sintayong, apakah kemudian Lionel Messi atau La Pulga ini akan datang untuk bertanding di Stadion Utama Glorabungkaru, Jakarta? Ini masih belum dikonfirmasi ataupun juga belum diterima informasinya oleh Sintayong. Begitupun dari pihak PSSI juga memang masih terjadwal adalah untuk kedatangan dari Lionel Messi. Namun, memang dari PSSI sendiri, dari Ketua Umumnya, Eric Toril itu menjelaskan ataupun juga menambahkan bahwa ini adalah pertandingan antara Argentina atau Timnas Argentina melawan Timnas Indonesia untuk menaikkan level ataupun juga dari Timnas Indonesia sendiri. Seperti itu Nitya. Ya, jadi belum ada kepastian apakah Lionel Messi akan datang, tapi tentunya pecinta sepak bola ini benar-benar mengharapkan kalau belum bermain, berarti ada harapan bahwa Messi akan datang ke bermain. Terima kasih, Sisko sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Jurnalis Kompas TV.